Di kematian, Satya Putra bocah seberat 110 kg asal Karawang menambah daftar panjang penderita obesitas yang meninggal. Di Karawang, Satya adalah penderita obesitas ketiga yang meninggal dalam 3 tahun terakhir. Yudi Hermanto, pria asal Karawang yang berbobot 310 kg ini akhirnya meninggal dunia akibat beragam komplikasi di tubuhnya. Desember 2017, Yudi sempat dirawat di RSU Dekarawang selama sepekan, namun ia mengembuskan nafas terakhir dalam masa perawatan di rumah sakit. Sebelum meninggal, Yudi sempat sesak nafas dan kejang-kejang. Sebelumnya, Yudi mengalami kenaikan berat badan drastis dari 110 kg ke 310 kg. Sunarti sempat menjalani operasi bariatrik atau memperkecil ukuran lambung Februari lalu. Namun beberapa pekan kemudian, Sunarti meninggal dunia. Awalnya, bobot Sunarti 60 kg. Namun karena tinggal berjauhan dengan suaminya, pola makan Sunarti tak terkontrol. Dalam sehari, Sunarti bisa tujuh kali makan. Setiap pagi dan sore, ia kerap menghabiskan dua piring nasi dan lauk pauk. Sementara siang dan malam, ia bisa menghabiskan lima mangkuk bakso atau mie. Pelan-pelan, bobot Sunarti naik hingga 148 kg. Akibat bobot tubuhnya, Sunarti sama sekali tidak bisa berjalan karena kakinya tak kuat menopang badannya. Sabtu 28 September, Satya Putra, bocah berusia tujuh tahun, seberat 101 kg, meninggal dunia setelah sesak nafas. Semasa hidupnya, Satya memiliki nafsu makan yang tinggi. Ia kerap mengamuk bila tidak diberi makan oleh orang tuanya. Satya juga jarang berolahraga. Sejumlah masyarakat yang khawatir dengan keadaan Satya kemudian melapor ke Dinas Kesehatan Karawang. Satya sempat diperiksa di RSUD Karawang dan dinyatakan sehat. Untuk menurunkan nafsu makan Satya, dokter menyarankan operasi penyempitan lambung. Namun, Sarli dan Komariah, orang tua Satya, menolak karena tak tega. Masalah obesitas harus disikapi lebih serius oleh masyarakat dan pemerintah, sebab kasusnya makin meningkat. Hal ini menjadi tantangan dalam mencegah penyakit kronis.